Beralih ke informasi selanjutnya, Pemirsa Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, Ahmad Farhan, menyebutkan di tahun 2024 ini ada tiga madrasa Sanawiyah atau MTS yang menjadi pilot proyek penerapan program madrasa inklusif. Madrasa mana saja? Berikut informasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, Ahmad Farhan, menyebutkan di tahun 2024 ini ada tiga madrasa Sanawiyah atau MTS menjadi pilot proyek penerapan program madrasa inklusif. Ketiga madrasa tersebut yakni MTS Darul Hikmah, MTS Al Hikmah Bandar, dan MTS Tolabuddin Masin. Dengan adanya tiga madrasa ini sebagai pilot proyek program madrasa inklusif nasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Farhan menargetkan bisa dapat dikembangkan ke seluruh madrasa yang ada di Kabupaten Batang menjadi madrasa inklusif. Diketahui, madrasa inklusif adalah madrasa yang memberikan pelayanan kepada warga negara dengan keanegaragaman peserta didik termasuk di dalamnya menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Di Kabupaten Batang sendiri ada sekitar 0,4 persen peserta didik berkebutuhan dengan total madrasa yakni sebanyak 302 madrasa terdiri dari RA 126 lembaga, MI 125, MTS 36 lembaga, dan MA 16 lembaga. MTS insya Allah akan jadi piloting proyek nasional dari Kementerian Agama untuk kemudian dikembangkan seluruh madrasa yang ada di Batang diharapkan bisa menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang tiga madrasa ini menjadi piloting proyek dan akan diperkuat tadi janjinya dari Kementerian Agama untuk kemudian. Kabupaten Batang kayaknya jadi canggung juga karena selama ini mungkin kita kurang, ya tadi yang disebut inklusi ini kita terbuka, semua boleh masuk sekolah. Selama ini masyarakat juga punya pengetahuan yang ya boleh dibilang terbatas kan, kayaknya ini harus ke SLB kan, seolah-olah begitu. Jadi program inklusi ini kan harus kita sosialisasikan. Hadirnya madrasa inklusif dapat menjadi komitmen bersama untuk dapat menghadirkan pendidikan yang setara bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Mengingat setiap anak memiliki potensi dan bakat masing-masing serta peluang sukses di masa depan. Kintana Agne, Batik TV, melaporkan.